Pasokan BBM untuk Kudus, Pati dan Jepara sudah mulai lancar dikirim sejak 25 Januari lalu. Bahkan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan Rabu 29 Januari kemarin, Kudus memperoleh pasokan BBM sebanyak 290.000 kiloliter, melebihi kebutuhan rata-rata harian yang mencapai 250.000 kiloliter. Manager External Relations PT Pertamina Jawa Tengah D.I.Y. Robert M. V. Dumatubun mengatakan, tersendatnya pasokan BBM sejak 23 Januari lalu, selain dikarenakan banjir, kondisi jalan raya yang rusak dan putus serta tingginya antrian, membuat sejumlah mobil tanki tidak dapat memasuki kawasan banjir yang terisolir. Sayangnya pasokan BBM yang sudah mulai secara rutin disalurkan ini, langsung habis diserbu masyarakat dalam waktu kurang dari 12 jam. Ini membuat pihak Pertamina menilai ada sejumlah oknum yang menggunakan kesempatan ini serta memicu panik bayi. Jadi, dari mulai memang kita sempat terhenti suplai kita itu pada saat awal-awal banjir ya, dimana ketinggian air itu antara 1,5 sampai 2 meter. Ini memang kita tidak bisa menyalurkan BBM ke sana, karena mobil tanki pun dengan tinggi sekitar 4 meter itu tidak bisa melalui ketinggian air. Namun, mulai per tanggal 23 sampai dengan hari ini, itu kita sudah secara rutin setiap hari BBM dapat kita salurkan ke sana. Tidak saja dari ketinggian air, tapi juga dari kondisi lalu lintas, baik kondisi jalan yang rusak maupun padatnya antrian kemacetan di jalan raya. Efort-effort yang sudah kita lakukan adalah kita juga meminta bantuan dari kepolisian untuk melakukan pengawalan agar membawa mobil tanki lebih cepat sampai ke tujuan. Yang kedua, kemudian kita juga mengerahkan mobil tanki kita sepenuhnya ke sana. Saat ini jumlah SPBU yang beroperasi sudah mulai bertambah. Di Kudus, hanya 1 hingga 2 SPBU yang belum beroperasi secara full dan harus memantau ketinggian air secara berkala. Sedangkan di Jepara, keseluruhan SPBU sudah beroperasi dan di Pati hanya tinggal 1 SPBU yang belum beroperasi. Restu Indah melaporkan.